Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Alhamdulillah Wong Ganteng Mohon tidak disebutkan nama dan identitasnya Karena Sekali lagi ini akan kita naikkan ke konten Youtube kita Bagaimana dan seperti apa mbak Ada yang bisa saya bantu Ya itu mas Mau tanya gimana sih prosesnya Ke Hongkong Soalnya kan saya kemarin Coba daftar Ada agensi gitu loh Terus saya itu Ya namanya juga Pengen kejelasan sama transparan Gitu kan Tapi belionya Tidak mau menjelaskan dengan alasan Mau Kayak dokumennya mau dikirim dulu Terus takutnya nanti Tidak sesuai gitu Memang saya kan domisili di kota A Dan untuk saat ini Saya ada di kota C gitu kan Yang lebih deket gitu Kalau prosesnya gitu kan Terus belionya itu ngomong Harus tukar ID kan gitu Ya saya bilang Ya gak apa-apa Kalau memang harus Apa Katakan nembak gitu loh mas Nembak ID gitu loh Terus Saya coba tanya Maaf nih ya mas Kalau potongannya berapa Sibu kan Saya ngomong gitu Tapi belionya gak mau menjelaskan Gitu Jadi cuman tanya itu aja sih Saya orangnya Simple aja Fleksibel Mau potongan berapapun Gak apa-apa Cuman saya cuman Mau transparan aja Saya mulai kenal beliau Sampai Hari ini nanya Itu gak pernah Dapat jawabannya Gitu loh Jadi ya saya Agak sedikit ragu Gitu loh Karena banyak temen yang bilang Harus ada aturan Harus ngikutin aturan Gini-gini-gini Ya kamu nanya aja Gini-gini-gini Kan gitu Terus Ya ini kan udah nanya Tapi belionya gak ada jawaban Terus saya gimana Ya saya gak nih Atau terusan Kalau ikut beliau Ya saya gitu Siap Jadi cuman Cari ini loh Mas apa Kayak cari Saya kan butuh kepastian Gitu loh Yang nanti bisa bawa saya Masuk kesana Dengan aman Nyaman Gitu loh Ya kalau gini orangnya Sembunyi-sembunyi lah Nanti sih disananya gimana Gitu kan Sampai sini Ya ush gak ketemu Ya makanya itu Kalau sementanya saya Kalau sementanya sama saya Sampai sini ketemu saya Juga boleh Oh maksudnya ada stay di sana Saya di Hongkong Sampai gak pernah nonton Channel Youtube saya ya Saya taunya dari temen Coba aja gitu Terus saya subscribe langsung gitu Terus saya lihat Gitu Oh gini Gitu Telepon aja Telepon aja gitu Tunggu saya Kadang Kalau mau telepon orang Takutnya Orangnya Gak kedal gitu kan Nanti takut saya Bukan orangnya gimana gitu Gitu kan ke saya gitu kan Jadi yaudah Coba saya lihat dulu Nanti responnya orangnya gimana Alhamdulillah Masnya Telepon gitu Iya Nah sekarang Yang mau sammen tahu Kira-kira apa Apalagi Ya cuman itu aja sih mas Kayak prosesnya itu Berapa lama Kan gitu ya Terus Yang pasti potongan resmi Aturan resminya itu Gak gimana Gitu loh Sebenernya saya kemarin tuh Ada Dua Apa Dua agency Di sana gitu loh Yang udah saya Coba hubungin kan Yang satu itu Nyuruh saya Aiden Kembali ke kota A Sedangkan saya Kalau harus kembali ke kota A Gak mungkin Gitu loh Karena Biayanya cukup Banyak Nanti kalau saya harus Kesana Saya pikir kalau Biayanya banyak Tanpa saya harus Kesana Kayak katakan nih mbak aja Di kota C Ya saya gak apa-apa Gitu loh Daripada saya harus Pulang Nanti pulang lagi Gitu kan Sudah capek di badan Uangnya banyak Sekarang itu Kan Ya Ya Kalau dipikir sih Sebenarnya gak boleh Ya kayak gitu Cuman ya mau gimana Gitu Nah sekarang Maunya sampean Kalau PT Maunya yang Bagaimana PT PT Mau Mau yang deket Sama rumah Atau yang Seperti apa Iya Pastinya Kalau sekarang Saya domisili Di C Ya saya Pengen Semen domisilinya Dimana Saya aja gak tau Gimana ngasih rekomendasi Oh gitu Boleh saya jelasin Berarti saya Saya domisili Aslinya gitu ya Enggak Samen Pokoknya samen tinggal Dimana Dan samen Maunya Bagaimana Yang kita Cocokkan kan Itu tuh mbak Oh ya Kalau domisili Di KTP Kan luar pulau Gitu kan Luar pulau Jawa Nah sekarang Domisilinya Saat ini Di pulau Jawa Gitu Jadi KTP Nya mana KTP Nya luar pulau Jawa Mas Oh berarti KTP Nya masih luar Jawa Iya Benar Soalnya memang Kebijakan baru Ini mbak Makanya dia Nyuruh sampean Untuk Apa namanya Pindah Surat Pindah Surat Pindah Kan juga Enggak Susah Kalau enggak Surat Pindah PT Mana pun Enggak Mau memproses Samen Yang Kalau proses PT Itu di Jawa Soalnya Yang kemarin Itu mau Gitu loh Mas Mau Menurut saya Saya Kayak tukar Kan sampean Disuruh Pindah Dulu Kan Benar enggak Iya Iya Pindah Walaupun nanti Samen Mau dibantu Dengan saya Misalnya Percaya Dengan saya Pun Sekali lagi Kita juga Akan Pindah Proses Surat Pindah Seperti Seperti Itu Ya itu memang Sekarang P Apa namanya OJ OJK OJK UJK Itu UJK 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 Itu harus Memang Samen Berdomisili Di daerah Minimal Jawa Jawa Bali Oke Lampung Oke Tapi kalau Sudah Di luar Itu Nah Samen Harus Disuruh Ngurus Surat Pindah Makanya Kalau PT Ngurusin Surat Pindah Itu juga Bisa Bahkan Saya Juga Bisa Persoalannya Sampai Mau Membayar Apa Enggak Kan Itu Aja Persoalannya Iya Benar Benar Iya Mereka Akan Seperti Itu Mbak Jadi Enggak Enggak Salah Juga Mereka Akan Ngomong Iya Kalau Kalau Itu Saya Tadi Sudah Ngomong Sama Menjenengan Kalau Itu Saya Enggak Masalah Yang penting Saya Enggak Harus Pulang Ke sana Kalau Saya Pulang Ke sana Biaya Terus Capek Juga Pastinya Perjalanan Maaf Terus Ya Kalau Cuma Pindah Aja Saya Pikir Gak Apa Gitu Kan Karena Itu Memang Sudah Prosedur Mau Bayar Berapa Masalahnya Kalau Ini Sudah Saya Pindah Katakan Terus Saya Tadi Kan Saya Katakan Saya Kena Katakan Potongannya Berapa Bulan Yang Sebenarnya Gitu Saya Tanya Dan Enggak Pernah Dapat Jawaban Kalau Semen Tanya Sama Saya Potongan Beberapa Yang Sudah Berangkat Di PT Saya Itu Rate Antara 2000 Sampai 2300 Tapi Kemarin Ada Yang Terakhir Yang Memang Datanya Sama Sekali Tidak Sama Karena Dia Pindah Agama Menikah Dengan Orang Muslim Dari Agama Katolik Pindah Kemuslim Jadi KTP Semuanya Enggak Sama Dia Kena Potongan Sampai Di 2800 Satu Bulannya Dan Selama 6 Bulan Itu Karena Sama Sekali Terus Kemarin Ada Yang Juga Dari Taiwan Dia Tidak Bawa Data Apapun Cuman Paspor Aja Jadi Disitulah Mungkin Orangnya Harus Memastikan Data Sampai Dulu Untuk Biar Tahu Beberapa Kepastian Potongannya Potongan Sekali 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 Potongan Itu Hanya Akan Sampai Tahu Ketika Sampai Sudah PAP Dan Mau Berangkat Biasanya Begitu Dan Disuruh Tanda Tangan Dan Sampai Tidak Boleh Punya Kopinya Itu Sudah Itu Sudah Umum Makanya Saya Sampaikan Dulu Di Depan Jadi Rata-rata PT Tidak Akan Memberikan Surat Perjanjian Hutangnya Itu Kepada Teman Teman Makanya Jawabannya Segitu Tapi Ada Beberapa PT Ketika Saya Tanya Pak Saya Mau Ditanya Sama Nana Ini Potongannya Seberapa Dia Juga Tidak Pernah Jawab Ke Saya Tapi Setelah Mereka Datang Ke Teman Saya Kumpulin Ada Yang 2300 Ada Yang 2500 Ada Yang 2800 Ada Yang 2000 Nah Kenapa Ini Berbeda Ketika PT Ditanya Pun Tidak Bisa Memberikan Jawaban Yang Kadang Kadang Disitulah Yang Ternyata Kita Kan Juga Tidak Punya PT Tombak Tapi Saya Ada Dua PT Kebetulan Satu Di Jombang Jadi Bagaimanapun Monggo Tapi Yang Jelas Mungkin Di Indonesia Ada Yang Urusi Sendiri Tapi Ketika Di Hongkong Ya Ketemu Dengan Saya Bahkan Kembali Lagi Kalau Potongannya Sudah Melebihi Dan Sampai Bisa Tidak Terima Saya Lagi Ada Cara Lagi Kemarin Teman Teman Beberapa Lapor Ke KJRI Tapi Masih Belum Tahu Ada Follow Up Seperti Apa Tapi Saya Ada Teman Yang Sudah Bercerita Dia Surat Utangnya Cuma Datang Hanya Satu Kali Yang Lima Bulan Berikutnya Tidak Datang Ini Yang Mau Saya Angkat Biar Teman Teman Semuanya Juga Ngerti Kalau Potongannya Terlalu Mencekik Maka Kita Menggunakan Cara Tersebut Ini Lagi Tak Dalemi Karena Tadi Malam Baru Saya Dapat WA Jadi Gitu Ceritanya Jadi Membantu Proses Membantu Teman Teman Tak Kasih Tahu Caranya Jadi Saya Itu Juga Kayak Gitu Saya Gak Mau Jadi Bagian Sindikatnya Mereka Wong Saya Juga Gak Nyari Anak Ya Kan Saya Gak Nyari Orang Telepon Saya Kalau Percaya Enggo Kalau Engga Juga Gak Apa Ataupun Mereka Berangkat Saya Atau Tidak Suatu Ketika Ketika Punya Masalah Di Hongkong Saya Percaya Diri Mereka Kan Gak Pede Sih Gitu Karena Gak Banyak Yang Di Hongkong Mau Bantu Urusannya Teman Teman Apalagi Mau Begini Kalau Saya Saya Pengacara Pengangguran Banyak Acara Makanya Ngangkatin Sel Teman Teman Tidak Apa Daripada Jadi Dalang Bukan Dalang 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 Terusuhan Nanti Kadang Kadang Kita Juga Bikin Rusu Kadang 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 Tapi Rusunya Kalau Positif Gak Apa Kalau Rame Rame Gitu Monggo Monggo Disimpulkan Ngonten Soalnya Karena Kerjaannya Youtuber Ya Bikin Konten Informasi Informasi Perkara Informasi Itu Mereka Mau Teman Teman Mau Ya Monggo Kalau Enggak Juga Kita Enggak Akan Pernah Memaksa Orang Untuk Nonton Konten Itu Ceritanya Mbak Iya Makasih Banyak Mas Informasinya Ya Gak ada Masalah Orang-orang Nanya Ngobrol Itu Kan Kan Kalau Gini Saya Tau Gitu Kadang-kadang Tanya 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 Ombak Terus Nanti Banding Nanti Terus Dibanding Bandingkan Gak Apa Itu Hak Saya Juga Bukan Varel Boleh Dibanding Bandingkan Gak Karena Saya Orang Awam 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 Sekali Untuk Pergi Ke Hongkong Gitu Bukan Soal Membandingkan Gak 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 Pertahui Agensi Yang Bener-bener Mau Bantu Kita Gimana Gitu Kan Saya Tau Gitu Karena Saya Sendiri Sudah Pergi Pergi Ke Negara Lain Akhirnya Yang Terakhir Saya Agensinya Malah Yang Angkat Tangan Ya Akhirnya Pulang Aja Daripada Saya Bermasalah Sama Agensi Ribut-ribut Saya orangnya Gak Mau Seperti Tulang Satu-satunya Gitu Saya selesaiin di rumah, kalau mau ya cari majikan lagi Yang penting pulang Daripada perusahaan sama agensi Nanti tambah ribet, pulang itu Kalau saya orangnya gitu Oke Siap Jadi bukan masalah ribet sama agensi Kalau sudah ngomong sama agensi Tapi agensi gak mau nolong sama kita Yang kitanya dipersulit Saya orang yang gak mau Kayak gitu, yaudah saya Jalan satu-satunya pulang dulu aja Dari ketenangan, dari ini Gitu kan, agensi mana yang bagus Buat saya untuk Kerja lagi, gitu kan Siap Apapun boleh Maaf ya mas, maaf Gak apa-apa, sama ini itu gak salah mbak Sama ini justru cari info Ya tak jawab cari info Ya makasih banyak buat informasinya Mau cari info ya kita jawab Semampu dan Sekapasitas saya, gitu ceritanya Ya, ya makasih banyak informasinya Ya, gitu aja ya mas Nanti kalau gak oke Saya urus semuanya Saya hubungin jendengan Monggo, siap Terima kasih Assalamualaikum 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 Sekali lagi Gak ada masalah ya teman-teman Orang bertanya Apapun semuanya Silahkan Monggo Karena memang ya teman ngobrol Teman cerita Teman Kalau curhat Miss Yuni Jadi Berdiskusi Kita bicarakan Bagaimana supaya terbaiknya Kan itu aja Mungkin itu saja Sekali lagi tetap semangat Gali info-info terus Dan terus berpikir Terus mengumpulkan data Agar kelangsungan hidup kita Kemudian hari Bisa lebih baik Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye